Selamat pagi guys, saat ini saya berada di halaman parkir Balkundes Wanurjo Tampaknya pada pagi ini akan berlangsung acara semacam seminar kayaknya ini ya Dan di sini, apa kabar mas bro? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Keluarga juga sehat tentunya Sehat, sehat, sehat Ini acara dimulai jam berapa? Jam sembilan Jam sembilan Oh iya, Ketua Tanwis NWCNU Berbudur itu siapa ya? Pak Udah ya? Kayaknya ya? Ya Oh iya Kalau sawangan itu sobat saya Pak Teguh Saya tempuh hari pernah interview beliau Juga Ketua Tanwis NWCNU Tempuran Dan di sini tampak ada bancer-bancer ini ya Oke Bancer itu secara fungsional bisa dijelaskan Mungkin viewer ada yang belum mengerti Bancer itu kan singkatan Bancer itu adalah Bantuan terbaguna itu ya? Ya, untuk bantu di keamanan Ya, untuk menjaga NKRI lah Bancer itu kan Dimana tempat itu ada saat dibutuhkan Misalnya ada kebencanaan bisa turun gitu kan Untuk kemaslahatan Untuk ya kemaslahatan Umat ya Umat gitu Dimanapun gitu Dan bancer ini kan semakin solid Karena ada ya persatuannya Juga tentunya bancer itu Karena serawungnya antar bancer itu Menjaga kerukunan Intinya kan itu Untuk hadir untuk kepentingan Bangsa dan negara Tentunya begitu ya Saya sangat mengapresiasi Eksistensi bancer Oke Mas Bro Terima kasih Semoga keluarga sehat ya Dan rezekinya tetap dilancarkan Nah guys Saya masih berada di area parkir Dalkondes Wanurjo Saya akan bincang bersama beberapa anggota bancer disini Apa kabar? Keluarga sehat juga ya Alhamdulillah sehat Mas Sanyoto ya Namanya hampir sama dengan sobat saya Eko Sunyoto Kalau itu Dalang Yang tinggal di Singalwetan Yang punya Canggar Kinara Kinari Tinggalnya gimana jengan mas Di Kaliduren Candirjo Candirjo Berarti satu Anu ya Desa dengan saya Saya di Sangen Oh Sangen Di seberang kantor pemerintah Desa Candirjo Oh ya Di Kaliduren itu dulu kan Ada Dalang yang Kawentar Pak Warto Suwondo Warto Suwondo Iya Oke pokoknya Jaga stamina Jaga kesehatan ya mas bro ya Iya Bertugas disini lagi ya Ini Mas Sutrisno ini ya Namanya seperti nama saya Kalau saya nama aslinya kan Untung Sutrisno Tetapi kalau di channel Masih tetap untung Panggilannya Mbah Gemblung Juga nama paraban Mbah Gemblung gitu Gimana kabar? Sehat keluarga ya Sehat-sehat Sehat-sehat Anak berapa jengan? Orang kaya ini tau Anaknya sudah lima Lima Anak adalah amanah dari Gusti Allah ya Harus dirawat yang benar Dicekolahkan Disuruh ngaji Ada yang masih kecil ada ya? Baru kelas 1 yang masih kecil SMP Iya Pokoknya Diusahakan anak Apa Wajib sebetulnya Ngaji Supaya jadi anak yang Soleh dan soleh Oke oke Ini baru saja datang ini Apa kabar mas bro? Sihat ya Alhamdulillah Ini ngantar Anonyonya ya? Iya Oke Apa aktivitas Anda sekarang ini? Aktivitas Sehari-hari ya Mencari nafkah Dan di dadanya ini tertulis Garda Bangsa Wow luar biasa ini Tinggalnya Pemuda Bangkitan Bangsa Tinggalnya Masih di Salaman Salaman Masih ya Ketua Tanfits MBJNU Salaman itu Siapa saya lupa Ketua Tanfits Pak Miftah Pak Miftah Pak Miftah Pak Miftah Ia Kalau tempuran Tempuran Saya pernah interview Tempuran Pak Tahmid Oh iya Oke Pokoknya Jaga stamina Jaga Kesehatan juga Yang penting Membina keluarga Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Waroh Saya mendoakan Dan rezekinya Tancah Dijak oleh Gusti Allah Oke Ya guys Saya masih berada Di area parkir Balkondis Wanwerjo Borobudur Tampaknya pada Pagi ini Akan berlangsung Acara Oh ini disini Tertulis Oh ada Pembicara Ini nanti Pembicaranya Adalah Haji Abdul Qadir Haji Abdul Qadir Qarding Anggota Komisi 7 DPR RI Ya Dan disini Tertulis Selamat datang Beserta Diseminasi Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Di Indonesia Acara ini Berlangsung Nanti Sekitar Pukul 8 Dan Dilangsungkan Di Balkondis Wanwerjo Pada tanggal 6 Agustus 2022 Ini tampaknya yang tadi belum saya ajak ngobrol-ngobrol ya Mas Arya Mahsun Sun Arya Apa kabar? Sehat ya? Sehat Tinggal di mana Mas Ruh? Di Ngargogondot Ngargogondot desa bahasa ya Kemarin saya ketemu lurah Ngargogondot ya Yang tinggalnya di Malangan itu ya Ngargogondot ini termasuk desa wisata juga ya Dan Matu Putih itu masuknya di Desa Malangan Iya Masuk di Ngargogondot juga ya Dan ada destinasi wisata yang baru Yakni Terasering itu ya Itu di Dusun Ngargosari Ngargosari Situasi atau suasana suhu juga Udara di daerah Ngargogondot itu Itu sejuk karena dekat dengan Perbukitan menoreh ya Terutama kalau di Watu Putih itu kan Watu Putih itu di kaki menoreh Memang Watu Putih itu sangat viral ya Sebagai destinasi wisata alam Oke Mas jaga stamina, jaga kejahatan Anda bekerja untuk bangsa dan negara Saya mengapresiasi ya Eksistensi Banser Komandanku gini Nah guys itu saja Liputan di area Balkon Desuan Nurjo Baru Budur untuk semua viewer Yang masih mengikuti channel Poros Baru Budur 7 Pesan saya Jaga kerukunan Pupuk kerukunan Saling hormat menghormati Saling menghargai Jaga toleransi Salam Bhinneka Tunggal Ika Dan salam kebangsaan Selamat menikmati Banser, barisan angsor serbaguna Hadir untuk kemaslahan umat NKRI harga mati Yes!